1, 2, 3 Ya, para peserta yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Pemda dan Pelajar dengan semangat melaksanakan olahraga aerobik di lapangan Marinir Kilandang, Jakarta Selatan. Olahraga bersama ini mengawali acara Marinir bersama rakyat dalam rangka memperingati Hood 73 Kof Marinir. Nah, setelah olahraga bersama, seluruh peserta mengikuti military fun games. Ini nih yang paling ditunggu. Para peserta saling berkompetisi, salah satunya dalam permainan dorong truk. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengajak tidak hanya korps Marinir, tapi juga masyarakat menjadi bangsa yang kuat. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Sehingga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang selalu mengedepankan rasa persatuan. Tentunya kami berharap Kof Marinir senantiasa menjadi prajurit yang profesional, prajurit pejuang yang profesional, dan selalu dekat di hati rakyat, dan selalu dicintai oleh rakyat. Selain itu, berbagai kendaraan tempur pun dipamerkan. Salah satunya BVP-2, yang merupakan kendaraan tempur infanteri. Nah, ini merupakan salah satu kendaraan tempur yang bakal dipamerkan di pameran Autsista pada hari ini. Ini tuh jenisnya BVP-2, yang artinya Gojovi-Posite-Lotter-Shotty, atau yang artinya adalah kendaraan tempur infanteri. Nah, selain dipamerkan di sini nih, sampai sana, sepanjang sana, para pengunjung juga bisa melihat langsung, dan juga merasakan langsung bagaimana sih sensasinya naik, dan foto-foto di atas kendaraan tempur. Ayo! Gak puas cuman berfoto, para pengunjung juga bisa ikut menaiki kendaraan artileri. Nah, sekarang saya lagi ada di atas kendaraan natrapan, yang merupakan salah satu kendaraan artileri. Jadi nih, tempat pengunjung bisa berfoto-foto, mereka juga punya kesempatan untuk naik di atas ini, dan berkeliling kompleks kompensaritim. Bersenenggak! Bersenenggak! Sesuai dengan tema, marinir bersama rakyat KORS, marinir juga mengundang masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan, seperti bazar dan pameran alutsista. Pada pengunjung yang hadir pun merasa terhibur dengan adanya acara ini. Bagus sih buat mengenalin masyarakat umum, alutsista-alutsista yang ada, ya membuat masyarakat jadi tertarik lah, buat nyoba nyentuh langsung gitu kan. Seneng banget, kan tadi seneng banget sih, tadi kan udah foto-foto, udah muter-muter keliling-keliling, terus nge-nat marindera nyanyi, terus udah masuk-masuk, nge-nat tanknya, isinya apa aja. Pokoknya seru deh hari ini. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, berlangsung hingga hari Minggu, 18 November 2018, dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Agak siapian tri, saya Zani Dita, melaporkan untuk NET.